Semesta 24 edisi Senin 1 Agustus 2022 mengetengahkan informasi tentang Kubu Habib Rejik Sihab beri sinyal tidak dukung Prabowo Subianto di Pilkes 2024. Kubu Habib Rejik Sihab disebut tak akan mendukung Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden atau Pilkes 2024. Hal ini dikatakan Damai Hari Lubis Adpokat Senior yang juga tokoh persaudaraan alumni PA212. Damai Hari Lubis mengatakan ada beberapa alasan yang menyebabkan Kubu Habib Rejik Sihab tak kembali mendukung Prabowo Subianto. Salah satu alasan yang paling menonjol menurut Damai Hari Lubis, Ketua Umum Partai Gerindra itu sudah mengkhianati perjuangan yang dijanjikan. Damai Hari Lubis menyinggung, Janji Prabowo jika menampil pres 2019 akan menjemput Habib Rejik Sihab ke Arab Saudi dengan pesawat pribadi. Namun Prabowo kalah. Tetapi, menurut Damai Hari Lubis setidaknya mantan dan Jenko Pasus itu bisa datang ke Bandara Soekarno-Hatta untuk ikut menjemput Habib Rejik Sihab. Paling tidak menjemput ke Arab Saudi karena memang janjinya seperti itu. Kalau menang pakai pesawat pribadi, paling enggak ke Bandara saja, enggak mau putur Damai Hari Lubis seperti dikatakannya di broadcast Youtube Rapli Harun yang diunggah pada Selasa 26 Juli 2022. Damai Hari Lubis juga membandingkan Prabowo Subianto yang mau datang sebagai saksi dalam acara pernikahan putri Anah Hermansah, tetapi tidak muncul sejak Habib Rejik Sihab kembali dari Arab Saudi. Ketika saat Habib Rejik Sihab menikahkan putrinya di pertamburan Jakarta yang berkunjung hukuman pidana karena kerumunan, dia Prabowo Subianto pernah mengakui sebagai orang yang hormat kepada ulama. Tentunya Habib Rejik, karena dia pernah diundang Ejitima Ulama, dia diundang 212, bahkan dia pernah berjanji mau menjemput tutur Damai Hari Lubis. Kata Damai Hari Lubis, Habib Rejik Sihab pernah jadi sahabat Prabowo lantaran mendukung di Pilpres 2019. Tetapi, seolah-olah hal ini tak terlihat dalam sikap politik Prabowo sejak jadi bagian pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dengan alasan itu, Damai Hari Lubis menyebut bingung jika mendukung Prabowo kembali mencalonkan diri dalam Pilpres 2024. Masa kita mau dukung lagi? Logika saya nggak sehat kalau mendukung. Tapi, walau bagaimana kuncinya tetap ada di Habib Rejik juga, kata Damai Hari Lubis. Sementara, Damai Hari Lubis memiliki pilihan sendiri dalam Pilpres 2024. Kalau pendapat pribadi saya, dukung Anis Baswedan, karena bagus menata DKI Jakarta, wawasan berpikirnya luas. Demikian, informasi ini disampaikan untuk dapat diketahui dan dimalumi. Selanjutnya, kami dari Semesta24 mengucapkan Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya.